Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang malam hari ini di Instagram live Victoria Youth and Teens. Yang kedua nih guys, kalau misalnya yang pertama kita udah live bareng Raditya Owan, nah hari ini kita juga mau live bareng Daryl nih guys. Nah, topiknya tentang apa? Topiknya itu adalah seputar bisnis nih guys. Kalau misalnya kalian mengikuti webinar Victoria Youth and Teens selama satu bulan kebelakang ini, empat kali berturut-turut kita udah bahas tentang bisnis ya. Oke teman-teman langsung aja mungkin kita mau kenalan dulu ya. Ini siapa sih narasumber kita malam hari ini? Mungkin Daryl boleh nih kenalan dulu. Sekolahnya di mana, terus umur berapa, dan lainnya. Pokoknya perkenalan dulu lah Daryl, coba. Oke, oke, boleh. Jadi aku namanya Daryl, semua udah tau lah ya. Umurnya 17 tahun, masih kelas 3 SMA. Ya jadinya aku ada pengalaman-pengalaman bisnis lah, kecil-kecil lah maksudnya. Ya gara-gara pandemi ini juga sih, mungkin sempat di-sharing di Victoria Church ya. Jadinya mungkin teman-teman juga mau denger gitu gimana sih, kenapa aku mulai gitu-gitu. Jadinya ya, itu sih aku sekolahnya di SMA Bukit Sion, kelas 3 SMA tahun ini. Ntar mau lulus kuliah. Oke, berarti Daryl ini kelas 3 SMA ya guys ya. Bentar lagi akan, tuh 3 SMA berarti ini udah selesai ujian-ujian ya Daryl ya? Dalam proses, minggu depan terakhir. Oh, minggu depan ujian sekolah atau apa nih? Iya, betul. Ujian sekolah kan UN udah nggak ada. Oh, iya bener-bener. Oke, berarti tinggal ujian sekolah terakhir ya, minggu depan ya? Minggu depan, terakhir. Iya, betul. Oke, abis itu selesai terus persiapan untuk daftar kuliah ya? Betul, iya. Abis itu udah bebas, kak. Baru kuliah nanti. Oke, lumayan lah ya. Ada waktu beberapa bulan tuh biasanya spare dari SMA ke kuliah tuh. Iya, bener. Oke, teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya dulu kali ya. Kan kamu sekarang kelas 3 SMA nih, Daryl. Kesibukan apa sih selain sekolah nih? Apalagi udah kelas 3, pasti udah tinggal dikit lah ya. Tinggal ujian-ujian aja nih. Hmm, bener. Jadinya ya sebenernya kelas 3 SMA tuh justru akhir-akhir ini ini banget ya, kak. Apa namanya? Penuh banget gitu. Ada ujian lagi, ujian lagi, tugas lagi, tugas lagi gitu. Jadinya sebenernya waktunya agak tipis. Tapi menurut aku sih masih ada lah untuk waktu, untuk kesibukan lainnya nih. Maksudnya, aku emang dari awal SMA udah pengen banget kayak bisa menghasilkan uang sendiri. Maksudnya, bukan karena duit jajannya nggak cukup, tapi kayak pengen aja. Karena aku pengen banget gitu, ntar kalau udah dewasa, udah enak gitu. Jadinya aku ada buka usaha kecil, tapi yang aku bener-bener tekunnya sih ini ya, di bidang, kalau temen-temen tahu kayak investasi sama trading saham. Nah, itu yang bikin aku, apa ya, pertama kali aku, wow, ternyata bisa ya. Nah, itu sih, itu pertama kali trading saham, kak. Oke, berarti selain sekolah, belajar, dan lain-lain, kesibukannya belajar bikin bisnis kecil-kecilan ya, terus juga belajar trading ya? Betul. Nah, ngomongin tentang bisnis dan juga mungkin memulai trading saham, kira-kira, apa namanya, pandangan kamu sebagai anak SMA, kenapa sih penting banget untuk mulai usaha sedini mungkin gitu, apalagi masih SMA ya kan, masih sekolah. Dan juga, topik webinar kita beberapa minggu lalu juga kayak, bisnis jangan tunggu lulus. Nah, kamu nih sebagai anak SMA kayak relate banget nih, kira-kira, kenapa menurut kamu penting gitu untuk memulai usaha atau bisnis? Nah, karena ini sih, aku kan justru gara-gara, tadinya sih aku anak-anak biasa gitu, maksudnya, sampai sekarang juga masih, cuman sebelumnya tuh kerjaannya kayak, aduh, cuman kayak sekolah biasa, terus palingan main basket, terus palingan ya pulangkan, pulang sekolah juga udah malam tuh, kak biasanya. Tapi kan sekarang gara-gara di rumah kayak, wih, waktu ternyata banyak banget, yang kosong gitu, pulang sekolah kita udah di rumah gitu. Jadinya, wih, daripada gabut-gabutan, mendingan belajar-belajar. Itu pertamanya kayak nonton-nonton dulu tuh di Youtube, kenapa sih harus memulai, terus kenapa, apa namanya, kenapa penting banget gitu. Terus ternyata banyak loh di luar sana tuh anak-anak yang bener-bener udah hebat, kak. Jadi aku kayak, oh gila, mereka kayak, justru lebih muda. Aku waktu itu ngeliat, anak umur 16 tahun, udah punya dua bisnis gitu. Terus, dia juga trading saham, dan udah menghasilkan banyak. Udah bisa beli rumah, bisa beli mobil sendiri. Jadinya aku bingung gitu. Kok dia aja bisa? Padahal aku saat itu waktu nonton, lebih tua dari dia umurnya. Nah, itu jadi kayak termotivasi terus gitu. Kayak terngiang-ngiang lah. Kok kayak ada dorongan yang, ayo dong, coba jangan males-malesan gitu. Nah, yaudah. Jadinya aku terpaksa, bukan terpaksa, kayak ada kemauan yang tinggi banget. Kayak, ayo lagi, ayo lagi. Sampai satu saat, aku, ya deh, berani deh, nyebur dulu gitu. Oke. Nah, tadi kan kamu udah, apa, sambil belajar, nonton di Youtube ya, gimana caranya mulai bisnis, atau mulai trading saham. Mungkin boleh nih di-share, Daryl, pengalamannya belajar trading, atau mungkin untuk memulai usaha kecil-kecilan, itu gimana? Pasti ada jatuh bangunnya dong ya. Oh, iya, iya. Oh, iya, tadi mau jawab yang Kahana bilang, kenapa mulai lebih awal kan? Oh, itu sebenarnya, karena, karena kalau kita mulai sesuatu ya, baik itu, mau kita trading saham, mau kita bikin bisnis, pasti ada gagal-gagalnya. Dan itu kalau kita misalkan baru mulainya setelah kuliah, terus kita mungkin, waktu entah lah, misalnya udah 20-an gitu, atau bahkan 30-an, kita baru mau mulai bisnis. Itu pasti banyak gagalnya duluan, jadinya bakal rugi banget. Rugi banget. Karena aku sekarang aja, justru di trading saham, aku dapet pengalaman yang banyak banget ya, Kak. Soalnya kayak udah, ini kok duit aku udah terima, terus tiba-tiba bisa hilang gitu. Kenapa? Kan itu gak bisa kita pelajarin di buku, ataupun di Youtube, gak bisa. Kita bener-bener terjun dulu. Dan aku pengen minimasi itu. Jadinya nanti kalau bisa, kalau udah dewasa, itu udah gak gagal-gagal lagi. Semoganya begitu. Jadinya kita coba, waktu orang tua masih bisa membiaya kita, waktu orang tua masih ada, waktu kita hidupnya masih bisa disupport orang tua, kita coba mati-matian justru. Jadinya, sebenarnya kalau kita punya privilege gitu, kayak kita punya tempat tinggal yang enak, itu bukan menjadi alasan buat kita pakai duit orang tua kan. Justru itu bebannya lebih besar, kalau menurut aku. Karena orang-orang yang dari susah banget aja bisa, kenapa kamu gak bisa? Jadinya itu penting banget sih, kamu mikir kayak gitu. Karena akan banyak gagalnya deh, bener. Oke, jadi memulai sejak ini tuh penting banget ya, karena kayak, kalau keburu, misalnya tunggu kerja dulu, atau tunggu punya uang banyak, tuh kayaknya udah, agak telat dikit ya. Jadi mumpung masih muda justru, banyakin gagal tuh gak apa-apa gitu ya, gak masalah ya. Bener banget. Oke, nah, pengalamannya Daryl, boleh dispil nih, memulai usaha atau bisnis, pertama itu, usahanya tuh apa sih? Oke, waktu itu aku pernah, jualan kaos pertamanya ya. Jadi waktu itu sempat beli gitu, banyak sih belinya. Terus kayak, oh itu waktu itu kan, karena biasa lah, anak-anak muda percaya deh, pasti pengen cepat kaya. ada feeling itulah pasti. Kayak, wih, kayaknya bisa nih, pasti kalau bisnis, pasti jalan nih. Pasti kayak, pasti berhasil lah, pasti lumayan nih, kalau sebulan bisa, buat jajan-jajan. Pasti mikir kayak gitu. Kita semua, pasti kayak punya pikiran, pengen cepat kaya. Nah, itu ternyata gak bisa. Sayang banget, ternyata gak bisa, karena, aku juga udah waktu itu, nyoba jualan ini, ternyata kok, ternyata jualnya itu susah banget loh, jualan gak gampang. Kayak, pantesan aja, banyak orang terjebak di zona nyaman, yaitu kerja di kantor. Karena, mereka, yaudah, udah dijamin gitu. Tapi kalau temen-temen mau usaha, apalagi di saham, wah itu gak terjamin sama sekali. Karena apalagi saham ya, kalau saham, kalau, itu kita bener-bener kayak berserah gitu, sama keadaannya. Kita gak bisa, kita gak bisa tahu, besok akan naik, atau besok akan turun. Kita gak tahu. Bener, jangan sampai kita nanti udah ada tanggungan, udah harus bayar sekolah anak, udah harus, udah banyak tanggungannya, ada orang tua juga yang harus dihidupi. Kita masih, jatuh-jatuh terus gitu. Gak boleh sih, menurut aku. Tapi ya, mau gak mau, untuk biar itu gak terjadi, ya kita harus mulai dari sekarang dong. Jadinya nanti kalau bisa kita udah expert gitu. Nah, aku juga pernah waktu itu, ini aku buka-buka aja ya, waktu aku trading saham tuh, kan aku masuk di Maret. Maret itu kan memang bener-bener lagi rendah banget ya, semua harganya. Ini aku masuk juga karena ikut-ikutan awalnya. Aku ngeliat orang-orang, ih kok, saham semua nih, kenapa orang pada masuk stock market semua. Terus aku juga, ih coba ah, kebetulan kan orang tua juga invest kan. Nah terus waktu aku coba, ih bener, untungnya gede banget. Karena kita masuk at the lowest point gitu. Kayak bener-bener semuanya murah, kita masuk. Jadi kayak gampang banget. Aku sempat merasa jago kayak disitu. Kayak, ih kok, aku jago banget ya. Baru juga mulai, ih kenapa mencari duit segampang ini gitu. Aku nganggep saham itu kayak jalan pintas. Karena bener-bener itu kayak, misalkan kita naruh 10 juta, waktu itu bisa naik ke 20. Kalau kita punya 100, ya bisa naik ke 200. Dan itu yang terjadi ke aku gitu, Kak. Jadi aku bener-bener excited gitu. Kayak, wih, keren banget ya gue. Gue baru nyoba dua bulan, udah untungnya gede banget. Nah ternyata itu ternyata, bukan aku yang jago, ternyata emang keadaannya, Kak. Emang keadaannya. Terus masuk-masuk bulan Desember tuh, wah udah mulai dunia yang aslinya nih. Susah banget itu ternyata. Kayak, sampe untung aku tuh hilang semua, Kak. Yang aku udah kayak, main-main terus. Aku udah kayak, wih, ini untungnya gede nih. Ternyata, ada hal-hal yang kita, cuma bisa pelajarin saat di lapangan sih. Biasanya, emosional, psikologis gitu. Jadinya aku, wah, ternyata gue belum jago. Masih banyak orang, itu yang lebih jago. Karena, aku tuh jago cuman karena masuk di waktu yang tepat. Nah itu aja sih. Jadinya, banyak banget ternyata kegagalan-kegagalan aku. Waktu itu, bahkan aku dari untung, banyak gitu, misalkan 50% lah kita bilang. Terus, sampe minus, Kak. Itu yang terjadi ke aku. Jadinya, itu kegagalan terbesar aku sih. Karena pake duit orang tua juga. Oke. Kan, biasanya kan orang kalau main saham ya, kalau menurut pengamatanku juga, biasanya tuh, kalau udah turun banget tuh langsung stress, atau gimana. Kalau kamu juga ngalamin gak, dari kondisi psikologis yang down banget, kalau lagi turun? Nggak ngalamin, pasti. Pasti ngalamin sih. Maksudnya kayak, wih ternyata, kita pertama ngalamin naiknya kenceng banget. Jadinya kayak, wih gila, ngapain orang kerja? Ngapain lagi lah? Kuliah gitu. Oh, itu bener-bener cepat kok kita naikin duitnya? Kayak gampang banget, Kak. Aku yakin juga, kalau semua orang masuk tuh, di bulan Maret, waktu bulan Desember, pasti kaya. Nah, itu jadinya, wah, tapi waktu Desembernya itu, ke Januari, aku ingat banget, itu bener-bener bisa turun, seturun-turunnya. Karena kalau di Sam tuh, kalau kita nggak pengalaman, nggak bisa lah gitu. Kalau mau kita sepintar apapun, mau kita udah belajar sama siapa, tapi kalau kita nggak punya pengalamannya, nggak akan bisa. Jadinya itu yang bikin aku, apa, belajar gitu. Wah, emang harus gagal dulu nih. Untung gue mulai dari sekarang. Jadinya nanti kalau ada kesempatan berikutnya, bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu sih, Kak. Oke, bener. Dan masih ada orang tua juga ya, setidaknya kalaupun gagal, masih ada rumahnya gitu, masih ada payungnya ya. Iya. Jadi masih safe gitu ya, sekalipun gagal ya. Oke, Naderal, mungkin beberapa dari teman-teman kita nih, masih ada yang sekolah nih, kayak SMP, mungkin SMA, atau mungkin kuliah. Dan kayaknya berpikir, kalau misalnya kita mau invest, atau kita mau memulai usaha tuh, pasti butuh banyak uang gitu, butuh banyak, apa ya, modal. Nah, menurut kamu bener nggak sih, butuh modal yang banyak untuk kita memulai usaha, atau mungkin kita mau coba untuk investasi. Kalau itu sih nggak, kalau menurut aku nggak ya. Karena aku juga dengar dari orang-orang, aku kan juga sama ya, maksudnya belum gimana-gimana banget lah, cuma karena aku ada koneksi gitu, jadi aku bisa share ke teman-teman. Jadinya ya, emang ada orang mikir kayak, wah, gue nggak punya modal nih. Orang tua gue bahkan juga nggak punya modal. Nggak bisa lah dibandingin sama orang yang punya modal gitu. Tapi ternyata nggak gitu juga loh. Kita, ada baiknya kita mulai dulu dengan apa yang ada nih. Mau kita duitnya berapa, kita coba dulu. Kalau misalkan belum bisa invest di saham, karena invest di saham sih, ini juga ya, efek gitu. Tergantung berapa uang yang kita punya gitu. Kalau kita cuma punya 100 ribu, ya kalau kita mau naikin 100%, itu cuma naiknya ke 200 ribu kan. Nah, kalau menurut aku sih, kalau kita modalnya terlalu minim, jangan coba-coba di saham dulu. Kalau bisa kayak, kan bisnis banyak. Kalau kalian mungkin bisa ada orang tua, yang bisnisnya kecil-kecilan, mungkin jualan makanan, nah itu kalian boleh tuh. Gimana caranya, biar orang tua kalian tuh bisa menghasilkan lebih. Mungkin kalian boleh tolongin mereka gitu, advertise di social media, atau yang lain-lain. Kan bisa. Jadi nggak harus saham juga sih. Kalau saham itu soalnya, dapetin keuntungan 100% itu susah banget. Tapi, kalau modal kita kecil banget gitu, kayak misalkan 50 ribu, naik 100% itu cuma jadi 100 ribu. Nah, itu harus kita pertimbangkan juga. Tapi ada baiknya juga kita mulai dua-duanya, kalau menurut aku. Menurut aku sih dua-duanya. Jadinya kita usaha juga, tapi kalau kenal saham, yang namanya saham, itu penting banget. Karena itu investasi, Kak. Jadinya kita harus lah, mau kita pekerjaannya apapun juga, harus kita invest, kalau menurut aku ya. Aku juga belajar-belajar dari orang-orang yang udah benar-benar sukses ya, di Youtube gitu. Mika Warren Buffett gitu, mereka kan benar-benar dari nol. Tapi kalau kita mau bisnis atau mau kerja, itu bebas. Tapi kalau menurut aku, investasi itu harus. Dari semudah mungkin. Mau duitnya berapapun harus. Karena ada kebiasaan yang kita harus bangun sejak kita muda. Oke, betul. Setuju. Betul banget. Jadi, apa namanya, penting ya untuk kita sejak muda sendiri mungkin tuh bisa mulai untuk membuka usaha, ataupun investasi. Dan mungkin menurut aku, kalau misalnya aku boleh tambahin nih, Daryl, mungkin kalau misalnya yang masih newbie nih, mungkin nggak harus mulai dari saham kali ya. Kayak investasi di reksadana juga bisa ya. Kayak reksadana pasar uang, obligasi, itu juga bisa tuh teman-teman. Bahkan ada satu aplikasi nih, mungkin aku nggak akan sebut Meret, takut dikira promosi, itu bahkan bisa mulai investasi dari 10 ribu nih teman-teman. Nah, jadi kayaknya nggak ada alasan untuk kita tidak memulai ya. Jadi, lebih baik memulai daripada kita terlambat dan menyesal nanti ya di akhirnya. Bener banget, Kak. Oke. Nah, kamu kan punya usaha dan main investasi juga nih ya. Nah, sebagai anak SMA, Kak, kira-kira belajarnya atau sekolahnya jadi terganggu nggak sih gara-gara hal itu? Oh, kalau terganggu atau nggak ya? Nggak sih, nggak terganggu. Maksudnya, waktu tuh banyak banget. Kayak kita kan semua orang punya 24 jam gitu. Mau kita orang yang paling kaya di dunia, mau sama kita orang yang paling miskin di dunia, atau kita orang biasa aja kayak kita-kita nih. Itu kita waktunya sama, 24 jam juga. Jadinya kita, kok mereka bisa, kok kita nggak bisa? Kok ada orang yang lebih hebat dari kita, ada orang yang nggak lebih hebat dari kita? Karena ya tergantung juga pengelolaan waktu kita gimana. Karena banyak juga loh temen-temen yang udah lebih, yang udah hebat banget lah. Kayak temen-temen di sekolah aku pun udah banyak gitu, yang mulai usaha. Banyak banget. Dan aku kayak, wih, gila nih orang. Masih muda, tapi udah mau gitu. Jadi kita nggak boleh jadiin beban gitu. Ah, kan gue udah sekolah. Ngapain lagi gue capek-capek mulai bisnis lagi, udah nggak ada waktu, udah nggak ada waktu. Nggak boleh gitu sih kalau menurut aku ya. Karena semua orang waktunya sama, dan kita harus menggunakan itu dengan baik gitu. Jangan sampai waktu kita kita buang dengan sia-sia, nanti waktu kita tua kita bingung sendiri. Loh kok gue nggak produktif banget ya? Gue lulus sih, lulus. Gue sarjana sih, sarjana. Tapi kok nggak ada yang bertumbuh gitu dari gue? Apa yang gue bisa jual ke orang lain? Apa kebanggaan gue? Apa yang bisa jadi added value kita? Nggak ada gitu. Jadi penting banget sih. Waktu bisa dikelola kok. Kita palingan sekolah jam 7 sampai jam 3. Terus jam 3 sampai malam tuh, wah, itu kan lama banget, Kak. Masih bisa berapa tuh? 7-8 jam ada kali. Kita mau ngapain juga. Kecuali kalau temen-temen cuma rebah-rebahan, scrolling Instagram, itu emang rasanya cepet banget. 2 jam bisa hilang. Iya, betul. Terus kita belum lagi ketiduran kan? 2 jam lagi. Tau-tau udah makan malam, terus ngerjain tugas, terus abis. Aku dulu kayak gitu. Tapi ternyata waktu aku nyadir, wah, nggak bisa nih, nggak bisa kayak gini. Ada waktu yang banyak yang bisa kita gunakan. Kita bukan belajar dari orang tua kita juga bisa. Belajar dari YouTube. Sekarang sih, knowledge ya, apa namanya, kita bisa cari dimana aja ya. Kayak kalau kita bener-bener nggak belajar, itu cuma alesan sih, kalau menurut aku. Karena kita bisa belajar jadi apa aja tuh di internet sekarang. Bener-bener bisa. Jadi sayang banget kalau kita nggak menggunakan ya. Kalau kita nggak menggunakan internet, HP kita nih, yang kita pakai buat nge-live kayak gini nih, kan kita pakai HP nih. Ini bisa loh, kita gunakan untuk menciptakan uang buat kita. Bisa banget. Bisa lewat saham, bisa lewat bisnis online, bisa lewat yang lain-lain, bisa. Kalau teman-teman suka bikin YouTuber gitu, bikin konten, itu kan juga bisnis. Jadinya misalkan kita mikir, wah, gue nggak ada waktu lagi nih, gue udah sekolah seharian, nggak bisa. Wah, salah banget. Karena ada orang-orang yang bisa, kita juga pasti bisa. Karena waktu kita kan sama. Gitu aja ingatnya sih. gitu, Kak. Oke, ya bener sih. Semua itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kadang kayak, ada orang kayak ngeluh, aduh kayak gue capek nih, sekolah dari jam 7 sampai jam 3, ya gue mau istirahat lah ya. Terus kebanyakan rebahan sampai akhirnya mungkin udah lulus kayak, ya gue ngapain aja ya kemarin sampai nggak sadar gitu ya. Waktunya banyak, dibuang sia-sia gitu. Oke, Daryl ini udah ada pertanyaan nih, dari Kemaduia 12. Nah, pertanyaannya, Kak Daryl ada tips nggak untuk yang masih pelajar agar tetap konsisten untuk bisa produktif. Gimana nih, Daryl? Konsisten untuk bisa produktif ya. Kita set prioritas kita. Kita pasti, kita harus punya impian yang besar dulu, Kak. Kalau kita mau, kan beberapa orang kayak, aduh, nggak ada motivasinya gitu. Kayak mereka bingung kenapa. Jadi mereka males-malesan. Tapi kita pertama harus punya motivasi yang besar dulu. Kenapa kita mau mulai? Kenapa kita mau belajar deh? Ayo deh, kita mau belajar deh. Kenapa? Harus ada big why-nya dulu. Kalau aku, karena aku pengen banget ya, nanti kalau udah misalkan dewasa, kita bisa membanggakan orang tua kita. Kan kita tuh investasi orang tua kita, anggap aja gitu. Orang tua kita tuh, tiap bulan bayarin kita sekolah, makanan. Kalau aku lihat-lihat, waktu itu, untuk menghidupi satu orang ya, misalnya kita biasa, itu bisa 1-2M loh. Teman-teman, orang tua, kita investasi kita. Mau kita liburan kita, mau kita sekolah kita, makanan kita, itu bisa banyak banget uang yang dikeluarkan. Masa kita gak mau sih banggain mereka? Kan kita juga hidup cuma sekali gitu. Kita harus bikin orang tua kita senang. Maksudnya, kita harus kayak bisa bikin mereka bangga lah. Wah, gue selama ini nabur di anak gue, ternyata dia jadi orang gitu. Jangan sampai kita, orang tua kita kerja sampai tua gitu. Ke kantor lagi, ke kantor lagi, sampai mereka tua. Karena kita justru yang minta-minta terus. Ada saatnya kita gantian sama mereka. Kita yang bisa membahagiakan mereka, kita harus bisa bawa mereka mungkin jalan-jalan. Kalau kita, kan enak kan? Misalnya kalau kita udah bisa kayak gitu. Jangan sampai kita nyesel. Karena kan, selama ada orang tua, kita harus selalu, apa ya, berusaha untuk selama ada mereka. Kita harus bisa membahang mereka. Kita kan harus jadi berkat juga. Kalau misalkan kita udah bisa berhasil juga nih, kita bisa jadi berkat buat teman-teman, yang lainnya, yang mungkin masih di bawah, yang mungkin lebih muda. Kan itu tujuan Tuhan juga kan? Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan lebih mudah jadi berkat kalau kita ada di atas, kalau menurut aku gitu. Jadinya ya, set prioritas kamu. Walaupun kamu sekolah gitu, tadi kan pertanyaan sekolah kan? Kamu punya impian yang besar dulu nggak nih? Jadi kayak misalkan, kan kita waktu nggak selamanya. Jadi ya, harus mulai sekarang gitu. Itu sih, harus punya itu dulu. Keinginan kamu apa? Keinginan besar kamu apa? Oke. Harus ada big why-nya ya? Kenapa gitu? Kalau misalnya, nggak ada why-nya untuk berusaha, untuk produktif, untuk berjuang tuh kayaknya agak berat gitu. Jadi harus punya goals-nya, terus juga set prioritasnya apa nih yang mau dilakuin. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Daryl, dari Fan MSTP. Mau tanya dong Daryl, pasti kan kamu ngeliat nih, teman-teman kamu yang mungkin masih hangout-hangout, banyak main, sedangkan kamu harus sibuk usaha atau belajar investasi. Gimana cara kamu agar tetap fokus ke goal kamu nih? Ini kan apa namanya ya? Oh, kebetulan ini sih Kak. Karena aku tuh, orang tua aku juga di masa pandemi itu strik banget sama yang namanya COVID. Jadinya kayak parnoan gitu. Tapi justru itu, jadinya aku godaan untuk kemana-mana gitu agak susah. Karena aku mau minta izin ke sini, nggak bisa. Mau minta izin ke sini, nggak bisa. Jadinya itu juga, gimana ya? Jadinya aku bener-bener bingung gitu di rumah. Kalau misalnya aku nggak punya aktivitas, bisa stress. Jadi itu membantu aku juga sih. Terus karena aku mikir ya, balik lagi ke poin utamanya ya. Aku punya impian gitu. Punya impian. Kayak bisa bebas lah secara apa namanya, secara keuangan. Kita juga pengen hidup ini apa namanya, ada legacy sendiri gitu. Jangan dari orang tua. Maksudnya kita ada yang bisa kita ingat, ada yang bisa kita turunkan ke anak-anak kita gitu. Maksudnya walaupun kita hidup berkecukupan ya, tetap bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Maksudnya kita harus berusaha bahkan lebih keras lagi. Jadi aku punya satu misi gitu. Kalau bisa nanti udahlah, udah enak gitu. Mau apa aja bisa. Mau bantuin gereja bisa. Karena kan gereja dimana-mana juga kan aku juga apa ya, namanya ada tanggung jawab juga kan di gereja secara ini, Kak. Jadinya gereja kalau menurut aku kalau nggak ada super secara keuangan juga susah, Kak. Jadinya makanya kita harus bisa jadi berkat gitu lah. Bukan buat gereja doang, buat banyak orang. Mungkin kayak teman-teman kita, kita misalkan ngeliat keluarga kita, wih kok ada yang susah gitu. Kita bukannya diem doang, kita bisa beneran bantuin mereka. Itu yang aku pengen sih. Jadinya kalau ada yang teman-teman yang susah gitu, kayak saudara yang kayak kekurangan gitu, kita bisa bener-bener bantuin. Jangan cuma kita, iya kasihan ya dia. Kita juga membantu, tapi hidupnya pas-pasan gitu. Kan aku pengennya kayak gitu sih. Jadi apa yang aku mau bantu, apa yang aku mau lakuin, kalau bisa, bisa deh. Mau nyekolahin anak di mana juga, kalau bisa, bisa deh. karena itulah yang harus kita usahakan gitu. Bede, keren nih. Apa namanya pemikiran yang bagus nih Daryl. Jadi apa ya, karena ya realistis aja, setiap kita hidup tuh pasti kita butuh uang ya. Tapi bukan berarti kita jadi yang cinta uang gitu kan. Kayak misalnya kita memberkati orang, pasti juga butuh uang nih. Kayak misalnya kita mau support dana untuk pelayanan di gereja, atau mungkin mau support anak nanti sekolah, atau mungkin yang lain-lain, itu pasti butuh uang ya. Jadi ya, apa namanya, berusaha lah sedini mungkin untuk kita bisa menghasilkan sesuatu gitu guys. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya itu kan pengalaman pas pandemi nih Daryl, kamu jadi gak punya, karena orang tua strik, jadi kayak gak bisa nih mau keluar kemana-mana, gak bisa. Nah, kalau sebelum pandemi, gimana nih Daryl? Pasti kan sering dong ya, hangout keluar, main lah basket, atau mungkin jalan-jalan kemana. Nah, itu godaannya gimana tuh? Antara mengatur hangout dengan teman, dan juga kamu bisa tetap fokus usaha, dan juga invest. Kalau dulu, Kak, maksudnya sebelum pandemi tuh, aku sebenarnya gak ini-ini banget ya, maksudnya, kayak, maksudnya masih agak cuek sih, Kak. Maksudnya masih kayak, yaudah gitu. Karena aku juga waktu itu, pengen banget kayak, masih suka banget sama main basket, Kak. Jadi kalau main basket tuh, pulang sekolah jam 3 nih. Bisa-bisa pulang kayak jam 7, kayak main basket. Jadi nyampe rumah, udah jam 8, makan, udah, udah malam lagi. Jadinya dulu aku sih, waktu sebelum pandemi, justru pandemi bener-bener ngubah aku sih. Cara aku berpikir, pandemi ini bener-bener ngubah sih. Kayak, wah, ternyata gue harus mulai gitu. Sebelum pandemi mah, masih kayak biasa-biasa aja, Kak. Maksudnya, invest aja aku gak tau, waktu itu. Aku gak tau kenapa kita penting investasi, gak tau kenapa. Cuman gara-gara pandemi ini, aku banyak belajar. Karena, banyak waktu sih, banyak waktu, jadinya, aku belajar. Kalau sebelum pandemi, gak ada banyak yang bisa aku ceritain, Kak. Karena aku, masih kayak, ya, belum gitu, gimana-gimana. Oke, jadi justru, pandemi ini jadi berkat ya, buat kamu ya. Karena mengubah mindset. Mindsetnya yang penting. Bukan nominalnya dulu nih, mindsetnya dulu nih. Jangan mikirin cepat kayak dulu. Yang penting kita, punya mindset yang bener-bener mencari terus. Apa yang, apa yang menjadi, impian kita, kita cari terus gitu. Pikiran kita kesitu terus, kesitu lagi. Kalau dulu kan enggak. yang penting mindsetnya dulu, Kak. Berubah gitu. Dari konsumtif, jadi, apa ya, jadi produktif. Yes, betul. Dari konsumtif, jadi produktif nih, guys. Jadi jangan, biasanya kan anak muda tuh pengennya kayak cepat kaya nih. Aduh, gimana ya caranya cepat kaya, menghasilkan uang. Nah, jangan terlalu memikirkan untuk gimana cepat kaya, guys. Tapi, mindsetnya dulu nih. Mau enggak kita bayar harga, untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita pengen nih. Karena kebanyakan kita, enaknya aja, tapi enggak mau bayar harga. Nah, sekarang aku mau tanya di Daryl, gimana kalau peran orang tua kamu, melihat kamu mungkin memulai usaha, terus belajar investasi, kayak, setuju kah? Atau mungkin, enggak setuju, kayak, ngapain sih? Mulai gini-gini, masih sekolah, udahlah belajar dulu nanti aja, pas selesai aja. Nah, kalau kamu sendiri gimana deh? Puji tuannya sih, orang tua benar-benar ngedukung ya, kalau aku kayak gini gitu. Maksudnya, karena sekolah juga, enggak ini, enggak ke efek banget, jadinya mereka juga oke. Mereka fine. Justru mereka mendukung banget. Ayo coba dong, coba yang lain. Ayo coba apa, jangan nyerah gitu. Misalkan waktu itu, aku juga pernah, apa namanya, dapet punya uang gitu kan. Terus, waktu di saham tuh, ilang lagi gitu. Atau jualan, terus enggak laku. Atau jualan, terus, modalnya doang. Modalnya ilang, tapi barangnya enggak kejual gitu. Mereka justru ngedukung aku gitu. Udah lah, kamu belajar dulu aja deh, kayaknya kamu bukan di usaha. Mereka enggak gitu. Untungnya mereka kayak, oh ini emang, emang tahapannya. Jadi aku ngerti juga sih, kayak, oh kenapa aku gagal lagi ya? Kenapa ini? Emang ternyata ada, tangga-tangga yang harus kita injek dulu, sebelum kita bisa nyampe di suatu lantai kan. Nah jadinya ya, kayak gitu. Untung orang tua bener-bener dukung. Mereka justru yang, ayo dong. Mereka justru, ini sih, yang motivasiin aku untuk mulai. Kayak, kamu daripada diem-diem doang di rumah, mulai apa gitu? Bikin sesuatu dong. Jangan diem-diem doang. Karena mereka justru yang kayak, ih jangan tidur-tiduran doang, jangan reba-rebaan doang, coba dong. Berkarya gitu. Apa kayak, mereka bener-bener dukung sih untungnya. Iya. Oke, jadi orang tua ngedukung ya Daryl ya, untuk kamu bisa, selain sekolah, mengerjakan hal-hal lain yang lebih produktif ya. Karena di sekolah pun kita enggak diajarin cara buka bisnis, ya enggak sih? Enggak diajarin cara belajar saham? Atau di sekolah kamu diajarin? Enggak kan? Enggak diajarin sih. Investasi sih kayak yang penting sebenernya. Itu yang bener-bener aku pengen teman-teman bisa invest gitu. Itu karena penting banget. Karena kayak misalkan 20 tahun lalu ya, kita uang 200 perak bisa beli apa? Banyak kan? Tapi sekarang gitu, 200 perak udah enggak berharga lagi. Bahkan di tukang orang parkir udah enggak mau nerima lagi gitu. Itu karena kan ada inflasi ya. Dan kita satu-satu caranya untuk ngalahin inflasi itu ya investasi. Jadi ya penting banget teman-teman kalau misalkan udah kerja atau udah punya penghasilan, sisihkan dikit buat di-invest. Karena nanti kita bakal kaget ntar akhirnya wih ternyata karena gue udah invest hasilnya gede juga ya. Daripada nanti wih udah kecil gitu. Kita punya misalnya sekarang 50 juta, 20 tahun lagi palingan udah tinggal berapa gitu. Jadi penting banget kita invest. Karena ada inflasi. Oke, benar. Jadi penting banget untuk kita mau apa ya seberapa penuh yang kita punya nih sisihkan untuk kita coba untuk investasi gitu ya menyisihkan. Jangan semuanya dihabiskan untuk konsumtif untuk memuaskan keinginan kita nih teman-teman. Karena biasanya gue dan anak muda tuh kayak lihat Shopee dikit kayaknya ada yang diskon langsung tertarik nih kan. Apa yang diskon tertarik. Padahal sebenarnya gak penting-penting banget gitu ya barangnya. Atau kalau kamu sendiri Daryl kamu kan udah belajar tentang keuangan. Oke, belajar investasi. Kalau masalah tentang kepuasan sendiri kayak misalnya kalau mau shopping entah beli apa jadi mikir dua kali gak sih? Atau gimana nih? Iya. Aku jadi bikin aturan sendiri sekarang Kak. Oh gimana tuh? Coba boleh di-share? Kalau dulu aku dulu suka banget sama yang namanya beli sepatu Kak. Aku dulu ketagihan. Maksudnya kayak kalau Angpau dapet berapa langsung dibeliin sepatu. sepatu basket lah sepatu jalan lah kayak mikirnya eh kurang nih sepatu jalan belum punya nih kurang nih satu nih oh sepatu basket udah jelek nih beli lagi, beli lagi, beli lagi tapi sekarang aku udah nyadar gitu kayak oh gila ternyata nyari duit buat beli sepatu itu aja gak gampang loh. Ternyata uang orang tua tuh kita abisin kayak gitu kayak aku aja disuruh nyari misalkan 5 juta gitu gak gampang nyari 5 juta gak gampang tapi dulu dengan semudanya kayak tiap bulan eh tiap jalan-jalan pengen gitu tiap jalan-jalan pengen ternyata selama ini orang tua baik aja gitu nah sekarang aku bikin aturan kayak gini aku bikin aturan kalau misalkan aku belum punya aku belum menghasilkan 5 sampai 10 kali dari barang yang aku mau beli aku gak akan beli kok biasanya gitu aku sebenernya udah pengen banget nih waktu itu kayak beli apa gitu pokoknya ada barang harganya misalkan 3 juta yang barang aku mau 3 juta harganya jadinya aku waktu udah punya duit 10 juta atau 5 juta aku gak beli aku tunggu misalkan at least 5 kali lipat lah udah punya gitu baru boleh beli atau kalau lebih baik lagi 10 kali gitu misalkan kalau udah punya kalau barangnya 3 juta kalau udah punya 30 juta baru beli gitu aku mikir gitu sekarang karena emang ternyata lebih enak kita ngasilin duit daripada kita beli barang sebenernya yang lebih enak gitu ada kenikmatan yang berbeda sih oke apalagi kalau misalnya beli barangnya pakai uang sendiri ya kayaknya ada feel ini ya bener banget iya bener banget kayaknya oke ya sih aku juga setuju sama kamu aku juga pernah sempat denger juga di youtube katanya kalau misalnya kita mau beli sesuatu nih kalau misalnya kita belum punya uangnya 5 sampai 10 kali dari harga barangnya kayaknya harus ditahan dulu nih untuk beli jadi lebih baik cari dulu baru kita bisa beli nih kalau misalnya udah pas udah uang yang kita punya nih teman-teman pernah gak sih sempat ngerasa iri mungkin ada teman-teman kamu yang mungkin udah memulai bisnis lebih awal jadi kayak ngerasa aduh gue telat banget nih atau mungkin ngerasa insecure ketika kayak ngeliat teman-teman kamu udah lebih gede gitu bisnisnya nah gimana enggak justru enggak sih kak justru aku apa namanya kayak lebih gimana ya kayak lebih kok dia bisa gitu aku selalu mikir gitu tapi teman-teman aku di sekolah sih banyak sih kak yang udah yang udah hebat-hebat gitu kayak mulai-mulai bisnis gitu kayak keren sih maksudnya jadinya ini dengan apa namanya dengan lingkungan yang kayak gini juga yang sebenarnya mungkin secara gak sadar bikin aku mau ya karena kayak emang banyak sih kalau di sekolah aku kayak teman-teman dia udah mulai ini dia udah mulai ini banyak gitu jadinya ya aku sih gak gak pernah ngerasa insecure gitu ya maksudnya karena mungkin karena aku juga udah mulai sih tapi dulu mungkin agak bukan insecure kak lebih kayak termotivasi sih kayak gue pasti juga bisa gitu gue pengen lah gitu gak insecure sih enggak cuman teman-teman di sekolah sih emang hebat-hebat sih udah pada mulai oh jadi emang circlemu itu emang udah banyak juga yang mulai ya kok aku liatnya sih itu kak maksudnya di instagram gitu aja kayak oh dia baru buka toko ini oh dia punya usaha ini dia punya kesibukan ini gitu lumayan banyak sih maksudnya kayak bukan aku doang banyak oke berarti selain orang tua yang mendukung juga terus teman-teman kamu juga ternyata udah banyak yang memulai lebih awal jadi semakin termotivasi justru ya bukan malah insecure ya bener enggak iya banyak sih anak-anak muda jaman sekarang kayaknya udah gitu sih kak kayaknya otaknya udah mulai lebih bener gitu udah bikin usaha udah mulai apa kayak asuransi gitu atau apa hebat sih maksudnya udah oke lah gitu walaupun pastinya lebih dikit ya pastinya lebih dikit daripada yang cuman gak ngapa-ngapain pasti lebih dikit cuman udah oke lah udah lumayan banyak gitu oke dan emang sih emang seiring perkembangan jaman nih kayaknya milenials tuh menguasai bisnis nih sekarang ya iya bener kayak ya banyak orang apalagi serba di jaman yang serba digital nih temen-temen pasti banyak banget orang-orang tuh luar sana yang berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah bisnis inovasi dan ide-ide yang baru nih oke nah ada pertanyaan nih Daryl dari Yasagulo mau nanya dong kak kalau mau invest bagi pengula itu bagusan yang mana oh dia tanya kira-kira prefer yang mana nih kalau invest bagi pengula menurut aku sih reksadana ya yang kayak tadi Kak Ana udah bilang itu paling mudah sih karena kita gak usah ngerti apa-apa asalkan kita punya komitmen untuk menyisihkan gitu bisa jadinya reksadana sih kalau bener-bener untuk pengula yang lebih penting sih kita ini ya investasi leher ke atas dulu leher ke atas tuh maksudnya pengetahuan gitu kayak kalau misalkan ini apa namanya kalau misalkan kita belum tahu kenapa kita harus invest pasti kita akan males-malesan aku juga dulu gitu tapi sekarang waktu udah belajar gitu udah ngerti kenapa ya penting gitu jadi kayak bener-bener nyari justru kayak kita yang nyari sendiri gue harus invest dimana gue harus ingin kita bener-bener tahu sendiri gitu karena kita belajar kan tapi kalau yang bener-bener untuk memula gitu kayak kayak segulo gitu reksadana sih reksadana boleh banget boleh banget sisikan lah penghasilan kita ke situ tiap bulan gitu tiap bulan masukin tiap bulan masukin karena itu itu salah satu yang paling penting sih oke jadi gitu ya untuk Kayasa jadi reksadana bahkan dari 10 ribu kita udah bisa mulai invest nih apa namanya di reksadana nanti aplikasinya mungkin nanti ya langsung aja di youtube aja Kayasa dulu iya gitu sambil belajar juga ya yang penting langsung jangan jangan nunggu-nunggu misalkan kan udah nanya gini nih nah ntar langsung cari gitu gimana caranya investasi reksadana gitu langsung dicari jangan ditunda-tunda nanti pasti udah lupa lagi harus langsung dilakukan betul-betul lupa lagi on fire gitu ya jadi kayak udah tau nih ya misalnya apa ilmunya oke langsung dipraktekin ya karena cenderung kita kalau misalnya semangat di awal terus ditunda-tunda jadi ilang gitu semangatnya iya langsung yang penting oke ada pertanyaan lagi nih Daryl dari Nicholas mau nanya dong kalau mau buat bisnis kita tau pilih bisnis apa itu dari mana ya gimana nih Daryl wah kalau itu sih aku juga gak tau ya agak berat ya karena luas banget kan kak iya kan luas banget gitu tapi kita lihat aja sih kita mulai dari ini aja kayak kita punya kemampuan lebih dimana terus kita punya apa namanya resources apa ya kayak kita punya sumber ya sumber ya apa gitu kayak kita mungkin kalau kita lihat orang tua kita udah mulai bisnis apa misalkan kuliner gitu yaudah kita mulai disitu karena secara gak langsung pasti orang tua kalian juga udah punya pengalaman disitu sayang banget kalau kalian mau coba-coba yang lain dulu misalkan kalau kalian orang tuanya udah punya bisnis kuliner oh mungkin kalian boleh bikin packagingnya coba bikinin logonya terus taruh di Instagram ke atau ya cobalah gitu kembangkan tapi kalau misalkan yang gak punya ya coba aja pokoknya cari yang modalnya dikit deh cari yang modalnya dikit biar resikonya juga dikit karena yang penting kan temen-temen pasti mau nyari pengalamannya dulu kan kayak nyari kesibukan lah nyari kesibukan jangan sampai kerba-kerbaan doang kan yang penting kan itunya jadinya kalau bisnis apa yang paling tepat juga bingung sebenernya karena kita backgroundnya beda-beda terus kita modalnya juga beda-beda jadinya ya cari aja di sekeliling kita kita lihat ada masalah apa yang kita bisa pecahin gitu misalkan kayak orang tua kita ada masalah apa nih kenapa jualannya cuma dua ya tiap bulan kenapa ya kira-kira mungkin bisa mikir kayak gitu sih kayak apa yang bisa dilakukan ternyata waktu aku tambahin di Instagram bisa jadi lima gitu yang jualan nah berarti kita berhasil berarti kita berhasil menyelesaikan sebuah masalah jadinya cari aja cari masalah sih cari masalah terus coba coba cari cara untuk menyelesaikan itu pasti akan menghasilkan uang pasti gitu oke setuju sih sama Daryl juga apa kalau misalnya aku boleh tambahin juga kayak kalau misalnya kita mau tahu bisnis apa mungkin kita bisa lihat lingkungan kita nih masalah apa yang ada di lingkungan sekitar kita tapi jangan berhenti sampai dicari masalah tapi kita juga harus cari tahu solusinya kita beritahu solusinya ya kita jadi orang yang memecahkan masalah tersebut menjadi solusilah ya bagi orang lain mungkin bagi masalah yang ada di sekitar kita iya bener oke nah ada pertanyaan lagi nih Daryl dari Vania Daryl boleh dong cerita soal jualan pertama kali kegagalan-kegagalan apa yang tak terlupakan yang tak terlupakan ya kegagalan-kegagalan yang mana ya kalau jualan ya kalau jualan sama trading beda ya kalau jualan misalkan oh dulu kan aku sama temen-temen ini deh ini deh pernah ini waktunya mulai kayak jual-jual buku gitu nah terus kayak waktu aku beli gitu bukunya ternyata udah diganti gitu kan aku jualnya buku sekolahnya nah kayak di angkatan itu diganti gitu bukunya kayaknya itu kegagalan deh kak jadinya kayak kita buang-buang modal gitu sebenernya ya kayak jadi numpuk gitu tapi gak ada yang beli gitu mungkin kayak gitu sih oh terus aku juga pernah kayak udah pernah udah bisnis nih udah dapet duit dari bisnis gitu terus aku kepengen beli PS kepengen beli PS terus langsung beli aja gitu di Tokopedia karena harganya murah gitu ternyata ditipu gitu kena penipuan jadi ya itu juga pengalaman sih kayak aduh sayang banget nih udah gue udah jualan malah duitnya malah buat penipu gitu soalnya waktu itu duit aku untuk beli PS itu lumayan gitu buat aku gak bener-bener berarti belinya pake uang sendiri waktu itu ya iya pake duit sendiri oh ketipunya barang yang gak sampe atau ketipu masalah harga Daryl masalah harga karena aku nyari yang murah waktu itu kayak ngepasin gitu waktu itu harganya kalau salah agak mahal kan terus aku cari yang agak murah gitu agak murah dikit doang sih sebenernya cuman gara-gara agak murah dikit malah ketipu gitu jadi kayak itu kegagalan sih kegagalan kayak kita bener-bener kalau mau beli barang juga harus ini maksudnya harus perhatiin gitu kalau beda-beda dikit yang mendingan yang asli tapi ya kalau balik lagi ke pengalaman bisnis itu sih waktu jualan buku malah ini anggapannya beli barang tapi susah jualnya gitu anggapannya gitu dan itu akan terjadi sih kepada kita semua yang mulai bisnis iya bener-bener bener-bener oke ada pertanyaan lagi nih Daryl dari Rafael Pascha mau nanya dong kan lu sering investasi berarti akuntansi untuk menutup pembukuan di akhir tahun jago banget dong bagaimana nih Daryl gak jago sih jujur aja ya ini temen akuntansi juga sih si Rafael Pascha ini kalau gak harus jago gak harus jago gak harus jago akuntansi akuntansi kan pembukuan kalau investasi kan yang penting punya kemauan sama yang penting kita bisa tahu gitu sebenernya yang diajarin di sekolah nih kebetulan di sekolah mungkin dia nanya gini karena di sekolah lagi belajar gitu-gitu kali ya cara valuasi perusahaan cara tau perusahaan yang murah gimana tapi sebenernya gak juga sih gak sama lah maksudnya akuntansi sama investasi beda kok gak harus ngerti akuntansi juga yang penting kita kalau mau invest kalian lihat aja di sekilin kalian ada produk apa gitu misalkan Indomie nih Indomie kira-kira bakal mati gak? gak bakal kan? untuk 10 tahun ke depan yaudah kita investasi di Indomie jangan cuman kita makan Indominya kita invest di Indomie jadinya kalau Indomie untung kita juga dapet untung kalau kita lihat BCA terus misalkan BCA itu bagus yaudah kita invest juga di BCA menurut aku sih gitu aja gampang sih sebenernya karena yang penting kita mau untuk mencoba kan jadi kita udah tahu perusahaannya kita yakin nih masa telkom gitu bakal bangkrut sih? gak bakal justru bakal bertumbuh terus kan? yaudah kita investasi aja di yang kita lihat apa nih yang kira-kira di sekeliling kita gak harus jago investasi eh gak akutansi gak harus jago oke gak harus jago ya Rafael udah dijawab ya sama Daryl oke Daryl dari tadi kita ngomongin tentang investasi ngomongin tentang uang bisnis nah by the way kamu nih nanti kalau kuliah mau masuk jurusan apa sih? oh kalau kuliah ya kalau kuliah mau masuk jurusan ini sih di kafe kak di kafe oh di kafe oh bukan ke arah finance gitu ya? enggak kalau finance sih menurut aku aku gak terlalu ini ya gak terlalu demen angka-angka akutansi gitu gak demen finance gak demen bakal bosen maksudnya palingan aku international business management atau enggak DKV sih antara itu dua kalau ini penting banget sih karena kan bisnis pengen gue internasional kayaknya boleh juga belajar gitu tapi kalau gak ada hubungannya sama finance emang karena emang aku saham juga gak ngeliat-ngeliat finance-nya gitu kak palingan ya dikit-dikit lah bukan laporan keuangan setidaknya tahu jangan gak tahu juga setidaknya tahu tapi kalau jago-jago ngitungnya gitu emang enggak karena aku yang penting kita tahu ini rasio-rasio yang penting aja sedikit-sedikit aja lah gak harus bener-bener kayak jadi akutan gitu gak harus oh oke-oke berarti kayak gak mau terlalu mendalami di kuliah ya justru kamu demennya justru jadi DKV-nya ya iya atau enggak bisnis sih kak bisnis bisnis kan gak harus jago finance beda gitu jadinya kita gak harus sama juga sebenarnya yang penting kita punya passion-nya dimana gitu oke berarti apa namanya ya tergantung apa passion kita karena passion gak cuman satu ya ternyata bisa banyak hal juga mungkin kayak Daryl ya iya dia belajar investasi tapi ternyata ya kuliahnya mungkin lebih senangnya di DKV gitu oke mungkin ini pertanyaan terakhir nih Daryl dan tadi juga kayaknya udah dijawab tapi boleh nih ya dijawab lagi Daryl gimana cara ngimbangi nilai akademik atau nilai di sekolah agar tetap balance nih dan investasi juga lancar jadi antara investasi dan sekolah boleh lancar kalau ini justru lebih gampang ya kan kalau yang tadi misalkan bisnis sama sekolah atau kerja sama sekolah ya kan kerja sama sekolah kalau misalkan investasi sih kalau ngimbangin nilai akademik kalau kan aku udah bilang tadi kayak investasi gak butuh waktu yang banyak temen-temen bisa tinggal buka rekening di ini di reksadana atau di saham kalau misalkan emang ada ilmunya terus udah palingan misalkan dapet aja-aja nih dari orang tua yaudah kita sisihin langsung tiap bulan masukin deh setengah gitu ke situ jadinya investasi itu bakal lancar terus makanya pebisnis-pebisnis tuh mereka fokus di bisnisnya tapi investasinya tetap lancar karena emang yaudah yang penting kita gini aja yang penting kita pengeluarannya lebih dikit dari pemasukan eh pengeluarannya lebih dikit dari pemasukan terus sisanya itu kita investasiin gitu aja sih gampang jadi misalkan kita dapet 500 ribu pengeluaran kita 200 ribu yaudah 300 ribunya langsung invest gak susah sih investasi justru penting banget penting dan gampang kalau menurut aku sih gitu jadinya ngimbanginnya ya sekolah-sekolah aja karena investasi palingnya cuma perlu berapa detik sih kan deposit aja gitu tinggal deposit duit yang penting ada duitnya tinggal masukin gitu gak bisa ngapa-ngapain investasi ya terus ntar nikmatinnya masih lama gitu 5 tahun 10 tahun mungkin baru kita lihat wah udah banyak baru kita boleh beli-beli gitu betul setuju jadi investasi tuh gak harus ditongkrongin ya justru yaudah kita invest diemin aja yaudah setelah tetap jalan gitu ya kan iya ntar kan dia tumbuh sendiri gitu bertumbuh dia sendiri oke Daryl mungkin closing statement nih pesan terakhir mungkin buat anak-anak SMA atau mungkin SMP atau mungkin untuk teman-teman yang baru mulai usaha gimana nih Daryl closing statement dari kamu ya itu menurut aku sih yang 24 jam tadi itu penting banget kayak kita semua disediakan waktu sama Tuhan sama jangan kita buang-buang gitu waktu karena berharga banget kalau bisa kalau teman-teman lagi sekolah tapi lagi ada waktu-waktu gitu kayak gak terlalu penting coba deh cari-cari gimana caranya kita bisa produktif terus cari sih yang penting otak kita sebelum tidur gitu jangan mikir yang lain aneh jangan mikir yang aneh-aneh yang misalkan kayak gak jelas gitu yang bikin kita mungkin galau atau apa gitu jangan mikir yang aneh-aneh kita mikirnya justru gimana gue bisa produktif sih besok gue bisa ngapain apa yang besok apa yang gue bisa mulai nih sejak umur sekarang gitu harus kita harus nyari terus ntar pasti di saat kita nyari terus ya kayak kita mikirin terus gitu gimana ya gimana pasti nanti ada satu saat kita kayak wih tak gitu kayak dikasih gitu sama Tuhan muncul ide entah itu ide entah itu kemauan entah itu apa tapi ntar muncul sendiri nanti kita secara gak langsung kayak badan kita juga bakal mendukung ke arah situ itu kan namanya kayak apa ya law of attraction ya kalau gak salah kalau kita mikirin terus kita punya impian terus itu bakal ngefek kayak kita bakal sendirinya mencapai titik itu yang penting pikiran kita kalau menurut aku kak yang penting pikiran kita itu bener pikiran kita pengen belajar pikiran kita pengen produktif pengen membuka luas gitu itu penting banget jadinya nanti secara gak langsung pasti deh aku juga gitu dulu mikir-mikir dulu gimana ya gimana harus ngapain gimana cara ngajak temen gitu tapi nanti terwujud sendiri gitu bakal terwujud kalau kita intens gitu mikirin terus bakal terwujud sih jadinya mikirnya yang positif-positif aja temen-temen gak usah mikir yang gak penting gak penting jangan dipikirin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati